Intro Oke, langsung saja kepada Pak Tatang. Pak Tatang sudah siap Pak untuk presentasi? Siap Pak Jojen. Silahkan Pak. Oke, terlebih dulu. Selamat pagi kepada para peserta, terutama pada teman-teman dari industri. Tadi saya lihat sekilas ada Pak Rapolo dari Asosiasi Producent Oleh Kimia Indonesia. Ada Ibu Tuti Helwina dari Bakri Renewable dan banyak lagi yang lain. Ya, saya lihat. Terima kasih atas kehadirannya menganggapkan suasana. Nanti saya akan uraikan apa itu sebetulnya kemurgi. Tapi itu ada hubungannya sebetulnya dengan pembangunan bioekonomi atau perekonomian berbasis nabati. Jadi saya akan mulai. Katar belakang dari semuanya adalah bahwa energi itu adalah oksigennya perekonomian. Jadi energi bagi perekonomian itu seperti oksigen bagi manusia. Tidak ada oksigen, manusia mati. Tidak ada energi, perekonomian mati. Karena tidak ada barang bisa diproduksi, tidak ada barang bisa diangkut ke tempat tujuan maupun ke pasar, dan sebagainya. Jadi energi itu sangat penting, tapi kadang-kadang tidak dirasakan oleh sistem perekonomian. Seperti kita, oksigen sangat penting bagi kita, tetapi kadang-kadang tidak merasa bahwa itu ada dan penting. Sumber energi utama abad 20. Bahan bakar minyak atau BBM. Di era Orde Baru, tahun 1967-1997, Indonesia itu sangat mampu menjamin ketersediaan oksigennya perekonomian negara, dan mengambil manfaat dari surplus produksinya. Kita adalah anggota OPEC. Jadi perekonomian Indonesia di era Orde Baru pun melaju cepat dan stabil dengan sektor industri manumfaktur sebagai mesin pertumbuhan. Jadi diberi oksigen oleh minyak bumi, sekaligus kita bisa eksplor minyak bumi. Pemasalahan kita sekarang adalah, Indonesia menjadi impor terneto minyak bumi sejak tahun 2004, dan kemudian cepat sekali impornya meresat, sehingga di tahun-tahun terakhir, merasa perdagangan kita defisit, dan merasa perdagangan migas sudah defisit sejak lama. Jadi kita harus mencari sesuatu yang baru, tetapi kita tertolong, sebutnya ditolong yang maha kuasa, dengan perkembangan dunia. Jadi, dunia itu sebenarnya tumbuh dalam melalui industrialisasi, yaitu produksi secara efisien dari barang-barang dan jasa-jasa yang bermanfaat dan bernilai guna. Industrialisasi itu sudah terbukti dengan baik memacu pertumbuhan ekonomi di dunia dalam 2-3 abad terakhir, dari sejak dimulainya revolusi industri di Inggris. Kemudian sektor industri juga dikenal sebagai sektor yang pertumbuhan produktivitasnya paling tinggi, dan terkait kuat dengan sektor-sektor lain perekonomian, serta juga merupakan sumber utama inovasi-inovasi serta kemajuan teknologi. Sejarah membuktikan, tak ada negara yang menjadi maju tanpa membangun sektor industri yang kompetitif. Tetapi menjelang akhir abad 20, disadari bahwa perekonomian berbasis fosil di abad 20 telah berdampak buruk pada peningkatan pencemaran dan degradasi lingkungan, penyusutan sumber daya alam, ketak seimbangan biosfer, dan perubahan iklim. Karena itu, di awal abad 21, muncul gagasan beralih ke perekonomian berbasis nabati, atau biobase ekonomi, atau disingkat bioekonomi. Alasannya adalah mengurangi pemanasan global, memperkuat energi security, mengembangkan industri sambil menyehatkan raca pembayaran, seperti yang kita alami sekarang, membuka lapangan kerja terutama di wilayah pedesaan, meningkatkan kreasi nilai tambah hasil industri budaya, dan juga beralih ke produk-produk yang daya racunnya berkurang. Itu diawali dari tahun 2002-2003, berbagai konsep muncul, dan gagasan itu meningkat menjadi kebijakan dan program realisasi pembangunan bioekonomi, ketika di akhir 2015, dunia melalui sidang umum PBB, bersepakat mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang saya tunjukkan di dalam skit ini, itu ada 17 tujuannya, dan cara industrialisasi itu dimukakan di dalam tujuan nomor sembilan, yang ini, itu adalah industri, inovasi, dan infrastruktur. Di situ disebutkan bahwa cara industrialisasinya adalah industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan. Apa itu industri? Industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, itu adalah kira-kira industrialisasi yang dulu sering diabaikan, sekarang harus mengikut ceritakan pedesaan, perempuan, rakyat miskin, dan pemuda. Sementara yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah tidak hanya untuk pembangunan ekonomi dan ketahanan energi, tapi juga mempertahankan kenyamanan iklim dan kelestarian dan lingkungan. Banyak pakar meyakini bahwa implementasi ekonomi sangat berpeluang melibatkan seluruh masyarakat negara, mendukung ketahanan energi, menghindari eksploitasi berlebihan sumber daya alam, dan menjaga kelestarian keringkungan. Jadi, aktivitas biaya ekonomi juga diperkirakan akan berkontribusi besar kepada pencapaian minimum 11 dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini ada yang targetnya, target ekologi yang hijau, target ekonomi dan industri bersih yang coklat, target sosial ekonomi yang birung. Jadi itu yang mengapa dunia bergerak ke arah bioekonomi. Tapi kita juga harus lihat bahwa di dalam bioekonomi, sumber daya anabati digunakan untuk menghasilkan dan memasuk aneka produk. Tangan, pakan, material, maupun energi. Di abad 20, energi khususnya dan produk-produk petrokimia itu disediakan oleh bahan bakar fosil terutama minyak bumbu. Karena itu kita sekarang harus punya strategi sebetulnya bagaimana strategi pendaya gunaan sumber daya berharga ini agar selalu dapat memenuhi permintaan atau kebutuhan penduduk dunia yang akan terus membesar dan supaya efisien dan berkerajutan pendaya gunaan produk-produk tersebut. Nah, jadi strateginya itu sebetulnya sudah dirumuskan oleh dua orang Belanda, Sirkin dan Ken Houghten tahun 1994. Kita tidak usah bicara teorinya panjang-panjang. Yang lebih mudah adalah melihat kepada ini di sebelah kiri bawah ini ada piramida nilai tambah dan volume produk. Jadi kalau kita lihat ke atas, nilai tambah produk itu meningkat semakin tinggi, kalau kita lihat ke bawah, volume produk kebutuhannya itu semakin besar. Jadi yang paling bawah adalah bahan bakar nabati, listrik nabati, di atasnya material berkinerja tinggi, produk kimia, komoditas, pupuk, dan lain-lain, lalu pangan dan pakan, dan paling atas adalah produk kesehatan dan gaya hidup. Parfum, pangan sehat, obat, dan sebagainya. Teori prinsip kedaian bertingkat itu mengatakan bahwa daya gunakan sumber daya nabati untuk memproduksi barang atau produk bernilai tambah tertinggi. Baru kemudian sisa atau surplusnya dipergunakan untuk memproduksi barang yang nilai tambahnya lebih rendah. Jadi kalau dilihat dari sini, sebetulnya bahan bakar nabati dan listrik nabati itu adanya di level paling bawah. jadi contohnya minyak sawit misalnya, minyak sawit mentah, seharusnya kita manfaatkan dulu untuk nutrasetika, itu kerasan di sana, minyak kemah pangan yang di sana, produk oleo kimia yang di sebelah sini, dan bahan bakar nabati yang di bawah itu. Kita sekarang kan banyak memanfaatkan minyak sawit, surplus minyak sawit untuk bahan bakar nabati. Jadi ini contoh pemanfaatan yang ideal misalnya dari industri dari tanaman tebu. Jadi bisa dilihat produk utamanya adalah makanan gula, tetapi sisa-sisa dari produksi gula tersebut bagasnya dimanfaatkan, lalu tepes dimanfaatkan menjadi berbagai produk organik, sisa pemanfaatan organik jadi biogas, lalu residu tepes dari pemanfaatan biogas dikembalikan ke kebun untuk mempertahankan kesuburan tanah. Demikian juga dari bagas, abu bagas yang dibakar pabrik gula, bagas yang dimanfaatkan, abunya dikembalikan ke kebun untuk mempertahankan kesuburan tanah. Sebenarnya prinsip yang sama harus diterapkan untuk sisa-sisa pemanfaatan minyak, jadi tandan kosong sawit dan tempatan sawit tua dan sebagainya dari produk-produk pertanian dan perkebunan itu sebetulnya harus sisa-sisanya kembali ke rahan pertanian atau perkebunan. Nah, dalam kaitan ini saya ingin mencatat dan mengemukakan bahwa menanam pohon berkayu atau bambu untuk semata-mata memproduksi kayu bakar atau bahan bakar pembangkit tenaga listrik biomasa itu tindakan yang sangat keliru ya, kenapa? Karena sebetulnya kita hanya akan memproduksi yang nilai tambahnya paling paling rendah dan itu artinya nilai tambah buat produsen kecil begitu ya, nah, kalau kita lihat dari ini tadi maka ada dua makanan dan non-pangan nah, bagaimana ilmu yang menyokong kedua itu jadi piranti teknologi untuk merefasikan pendaya gunaan bertingkat sesuai piramida produk-produk tadi itu adalah teknik pangan dan kemurgi nah, teknik pangan sebetulnya saya kira sudah banyak dikenal walaupun di berbagai universitas sekarang namanya saya kira teknologi pangan hanya di kami di TB yang namanya teknik pangan nah, lalu apa itu kemurgi? itu adalah istilah yang sebetulnya sudah ada sejak tahun 1930 jadi kalau sarjana-sarjana itu zaman Malaysia di Amerika Serikat ya terjadi surkus asli pertandingan besar dan mereka mencari bagaimana memanfaatkan ini disitulah muncul sebetulnya istilah kemurgi muncul itu ada kalau buat sarjana-sarjana teknik kimia yang sudah krasik tahu di dalam Encyclopedia of Chemical Technology edisi 1 ada edisi 2 hilang edisi 3 4 5 tambah lagi dan tambah besar istilah dari kemurgi ini kemurgi adalah ilmu teknik proses pengolahan sumber daya nabati menjadi produk-produk non-pangan yaitu termasuk bioenergi dan bahan bakar nabati polup dan kertas olio kimia serta aneka-regam produk-produk kimia berbasis nabati jadi kemurgi sebetulnya termasuk ke dalam rumpun ilmu teknik kimia jadi diantara semua profesi kalau tidak yang lain saya kira ada yang lain tapi diantara profesi teknik profesi teknik kimia yang bertanggung jawab di dalam pengolah kekayaan atau sumber daya guna meningkatkan nilai tambah jadi selama ini pendidikan teknik kimia lebih banyak bertumbuh kepada minyak bumi dan petrochemical ya anorganik itu sebagian teknik kimia sebagian yang metallurginya ada di tambang ini kebanyakan di jurusan teknologi pangan yang ini belum ada yang menangani nah sebetulnya kemurgi menangani kemurgi yang menangani dengan pangan pangan adalah sudah banyak jurusannya jadi karena itulah sebetulnya di tahun 2010 waktu ada peluang untuk membuka program studi baru di TB saya dan teman-teman di komunitas teknik kimia ITB itu mengusulkan pembentukan dua program studi baru yaitu program studi teknik bioenergi dan kemurgi dan program studi teknik pangan nah kenapa bioenergi dikeluarkan karena memang kemurgi tidak dikena orang jadi dinamai dulu teknik bioenergi dan kemurgi supaya karena nama teknik bioenerginya itu lebih bunyi di telinga masyarakat daripada kemurgi oke nah lalu kita bisa evaluasi sekarang apakah pengembangan dan penerapan kemurgi dan bioekonomi itu tepat bagi Indonesia yang pertama kita lihat ini adalah sebetulnya peta level laju penanggapan CO2 oleh fotosintesis di daun-daun bisa kita lihat di sini bahwa sebetulnya Indonesia itu adalah yang paling hitam yang hitam itu adalah yang paling tinggi laju fotosintesisnya itu ada di negara kita sebetulnya yang tertinggi lebih tinggi sebetulnya di daerah yang hitam di sini di daerah Amazon Brazil dan negara lain tidak ada Asia Tenggara terutama di sini lumayan paling tinggi nah sekarang itu sebetulnya laju fotosintesis masih rendah 1-3% tapi insya Allah dengan petunjuk-petunjuk dari yang kuasa akan bisa kita tingkatkan Indonesia sendiri adalah negara dengan kepulauan-negara kepulauan terbesar di wilayah tropika tanahnya subur karena menghayatinya orang lain bilang dahsyat walaupun kita sendiri kadang-kadang tidak merasa jadi di Indonesia ada 1.500 jenis alga 80.000 jenis tumbuhan bersebola 595 jenis lumut 2.200 jenis paku-pakuan 30-40 jenis tumbuhan berbici dan itu ada 15,5% dunia 800 spesies tumbuhan pangan yang hampir pemanfaatannya jauh daripada optimal termasuk diantaranya 78 menghasil karbohidrat dan sekitar 1.000 spesies tumbuhan medisinal lalu 70% wilayah terdiri atas raut dengan segala potensi perikanan garis pantai nomor 2 terpanjang di dunia sesudah Kanada tapi sebetulnya garis pantai yang bisa dimanfaatkan kita yang terpanjang karena Kanada itu hampir setengah sampai 2 pertinggalnya selalu tertutup oleh S jadi garis pantai kita itu sangat baik untuk budidaya rumput raut maupun mikroalga jadi sebetulnya potensi nilai ekonomi untuk pangan dan pakan untuk kesehatan untuk manufaktur untuk bioenergi itu sangat tinggi di negeri jadi kalau dilihat dari alamnya maka Indonesia berkeunggulan komparatif sangat besar bagi penerapan kemurgi dan pembangunan bioekonomi jadi kalau itu kalau kita bertanya mengevaluasi mengapa Tuhan yang Malaysia membuat Indonesia lebih cepat mengalami kekurangan minyak bumi maka jawab saya adalah supaya bangsa Indonesia beralih fokus kekayaan nebati atau hayati yang dianugerahkannya kepada kita di tanah air ini dan memanfaatkan sumber daya bahan bakar tersebut sebaik-baik untuk menggantikan minyak bumi lalu menghasilkan produk-produk lain nah memang harus kita akui bahwa penerian gunan potensi nilai ekonomi dari kekayaan nabati atau hayati dahsyat di negara kita memang masih amat jauh dari optimal nanti dalam sesi tanya jawab saya bisa menjelaskan lebih jauh tentang ketimpangan ketimpangan ini tapi kalau kita mengevaluasi diri bahwa kekayaan alam dan air itu sebetulnya adalah nikmat yang diberikan yang maha kuasa kepada bangsa kita maka bentuk rasa syukur kita sebetulnya adalah memanfaatkan yang sebaik mungkin jadi melihat kekayaan alam yang besar itu maka kita patut bertanya maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau bustakan itu ada di dalam surat Rahman ayat 13 dan diulang 31 kali di dalam ayat yang sama jadi berarti itu diperingatkan terus menerus terus menerus lalu ada di dalam Al-Quran surat yang lain yang mengatakan bahwa sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan bertambah nikmatku kepadamu dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat berat atau pedih jadi kita harus ingat suatu suatu bangsa yang dihukum karena mengingkari tanah perjanjian itu saya ingat ada di dalam Al-Quran maupun di dalam Bible oleh karena itu salah seorang sahabat saya mahrum Insinyur Wisminto Alumi Tekniknya BTB anggapan 77 pada tahun 2013 sempat mengungkapkan bahwa pemanfaatan sebaik mungkin kekayaan alam di sekitar kita sebenarnya adalah Fardu Kifayah nah sekarang kita melihat sebenarnya tantangan menyesua komunitas masyarakat kemurgi dan biaya ekonomi sekarang itu apa jadi yang pertama yang harus kita segera tindak rajuti pertama belum ada program nasional pembangunan biaya ekonomi yang kedua yang mendesak mengganti bahan bakar minyak dengan bahan bakar nabati saya akan tingkat ke keduanya sekarang ini adalah peta dunia tahun 2018 dengan klasifikasi negara mana yang sudah mempunyai program dan strategi pembangunan biaya ekonomi yang ini Amerika Serikat Kanada Cina India Australia Afrika Serhatan ini Eropa lalu Malaysia itu semua sudah mempunyai program dan strategi pembangunan biaya ekonomi dan dengan empat jalur transformasi kalau ada negara yang dengan jalur-jalur transformasi misalnya Brazil itu sudah dua jalur transformasi Rusia itu tiga jalur transformasi sementara negara kita yang ada di sini itu ditandai belum punya strategi maupun program jadi suatu keanehan memang mengapa bangsa yang jika ditilip dari keraian nabati dan kesuburan negerinya seharusnya menjadi salah satu pemimpin bertransformasi ke bioekonomi marah tanpa enggan beranjak dan sepertinya masih terena di dalam pemanfaatan sumber daya fosil jadi sepertinya kita harus klasifikasikan sumber daya fosil itu menurut saya sebetulnya adalah tibah hanya sekali dari yang maha kuasa jadi kalau habis sudah nah sebaliknya sumber daya nabati itu kalau dalam istilah keuangan di bank itu namanya simpanan tabungan simpanan dalam bentuk tabungan atau giro simpanan dalam bentuk tabungan atau giro dan kebanyakan perusahaan kan hidupnya dari tabungan atau giro tersebut ya lalu yang kedua mengganti BBM dengan BBM mengapa harus kita lakukan karena sebetulnya abad 20 tadi saya sudah katakan itu adalah abad perikiranan berbasis minyak bumi tapi lebih tepat dari abad perekonomian berbasis hidrokarbon fosil oleh karena itu ya karena itu sudah dibangun selama hampir 100 tahun tidak mudah mengubahnya jadi hingga kini dan minimal dua dekade ke depan depan kendaraan transportasi dan alat industri dirancang dan diproduksi untuk berbahan bakar hidrokarbon cair alias BBM karena itu demi kontinuitas perekonomian memasuki era biaya ekonomi kita perlu menyediakan bahan bakar cair terbarukan dan lebih balik lagi jika dalam wujud bio hidrokarbon bagaimana cara melakukan itu itu adalah lewat pendaya gunaan minyak remak nebati terutama karena bisa kita bicarakan nanti rantai asam remak adalah sebetulnya bio hidrokarbon dan pemanfaatan pignosirosa seperti tandan kosong sawit jerami tongkol jagung batang jagung bagas tebu kayu bambu dan sejenisnya jadi ini kira-kira panorama teknologi bahan bakar nabati cair menjelang tahun 2025 jadi yang di atas adalah minyak remak dari minyak remak kita bisa membuat biodiesel tapi sekarang pun sudah berkembang kita bisa membuat bahan bakar aneka bahan bakar bio hidrokarbon minyak diesel bio hidrokarbon bio bensin apati dan sebagainya lalu kita harus dari gua dan pati yang sebetulnya produk pangan itu sudah teknologinya sudah ada yang harus disusahkan ke depan ada dari bahan kuginoseleosa tadi harus bisa kita fraksionasi menjadi selosa emisselosa dan lignin lalu masing-masing bergerak ke kilir nah disini di dalam skema ini yang sudah komersial seperti misalnya biodiesel lalu hidro deoksigenasi lalu menjadi asam rumah sabun gistero itu sudah komersial ada yang sifatnya masih dalam pilot frame itu yang kuning yang merah itu masih dalam skala lipang tapi karena ini dikeroyok oleh seluruh dunia saya yakin bahwa ini sebelum tahun 2030 minimal bisa-bisa sebelum tahun 2025 sudah akan terwujud nah negara kita pun kan sedang sekarang banyak sekali melakukan Pertamina dan teman-teman di TBS ini menguji coba teknologi hidrodeoksigenasi dan dekarboksilasi untuk mewujudkan biohidrokarbon dari minyak lemak selain dari minyak lemak kita harus mengusahakan pula dari lignoselosa yaitu dari sisa-sisa pemanenan produk-produk pertanian dan perkebunan itu dilakukan delignifikasi dari sini bisa keluar bio-BTX bensin yang merupakan sekarang juga merupakan bahan mentah penting industri petrokimia dari sini keluar hemiselosa dalam bentuk gula yang nantinya bisa dibentuk silitol gula yang sama manisnya dengan sukrosa juga alkohol kalau dari situ keluar selosa dan dari selosa keluar glukosa yang bukan dari pati jadi glukosa non-pangan dan dari situ bisa diketap hasilkan biaya etanol bio-hidrokarbon sair asam bevehunat yang ujung-ujungnya bisa mengarah ke bio-LVG dan asam rakrat yang merupakan produk pangka dari berbagai produk berbasis nabati untuk tambahan ada juga prinsip tambahan untuk industrialisi bahan nabati adalah manfaatkan terutama hasil sejati fotosintesis jadi material yang ada cuma ada C, H, dan O itu adalah bentuk simpanan atau tabungan gero dari pendapatan alami planet bumi jadi planet bumi itu sebenarnya income-nya itu hanya sidar matahari dan mungkin sekarang orang ingin menyimpannya dalam bentuk energi listrik dalam baterai kalau di sisi teknologi itu penyimpanannya adalah dalam bentuk sumber daya nabati jadi jangan memanfaatkan unsur anorganiknya kalau sedapat mungkin unsur ergoniknya jangan dijual jangan diekspor ini dikembalikan untuk mempertahankan kesuburan rahan saya kira itu semua yang ingin saya sampaikan jadi kesimpulannya adalah emorgi merupakan piranti teknologi dan ilmu teknik yang sangat tepat untuk dibelajarkan dikembangkan diseminasikan dan diterapkan di Indonesia di dalam rangka pendaya gunaan sumber daya nabati seiring dengan pergerakan dunia ke arah pembangunan bioekonomi lalu tentunya kita harus menyarankan agar pemerintah segera menyusun dan mengimperintasin kebijakan strategi dan program pembangunan bioekonomi nasional ini sudah dianjurkan oleh juga pakar-pakar dari ilmu hayati pakar-pakar keanekaraman hayati pakar-pakar keresteran hikuman dan sebagainya mengapa kita perlu karena kekayaan agama Indonesia sebenarnya sangat memungkinkan negara kita menjadi salah satu pemimpin bioekonomi dunia lalu yang tadi saya sebutkan terakhir komunitas kemburgi memiliki tugas mendesak menggantikan bahan bakar minyak dengan bahan bakar nabati demi kontinuitas perkembangan perekonomian Indonesia saya kira sekian presentasi dari saya mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi dapat saran-saran dari teman-teman dari industri dan lain-lain terima kasih atas perhatiannya saya kembalikan maksudnya ke Bapak moderator terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih